Hai ini ya guys sekarang kita sedang mengeksekusi satu pohon jambu madu ya dimana pohon ini akan kita kosongkan untuk melakukan penanaman durian satu pohon disini jadi tepatnya kita kosongkan satu titik eh tanaman jambu badu dari barisan yang ada ya ke atas juga ada ya dan ini sejajar dengan pohon durian yang ada di sana tuh guys nah ini pohon duriannya ini dia nah ini umurnya udah dua-dua tahun setengah seperti apa yang pernah saya sampaikan di setiap per 10 meter kebun jambu madu ini akan saya tanami dengan tanaman buah-buahan terutama durian ini kebetulan saya dapat lagi durian bibit durian super tembaga dari bangkah ini ditanam disini ya guys jadi guys potnya ini dipotongin akarnya dan ini pohon ditumbang apa dipotong nanti pohon ini tetap bisa kita pelihara guys ini jadi diindukan ya yang penting posisi pot yang lama itu akan ditanam durian Oke guys sekarang potnya sudah terangkat kita mulai menggali lubang untuk penanaman durian ya sekarang kita gali kita buat 40x40 aja ya guys 40x40 aja kalau yang sebenarnya itu satu meter kali satu meter tapi karena ini bulan puasa guys dikurangilah napa pekerjaan yang berat-beratnya 40x40 aja ingat ya kedai alaman cangkul membuat lubang tanam itu tanah atas dipisahkan di satu tempat atau di kiri atau di kanan pokoknya tidak disatukan karena waktu menanam itu lapisan tanah lapisan bawah tetap di bawah lapisan atas tetap di atas begitu guys ya ini sudah terlihat ya guys ya bahwa tanah dasar tanah bagian bawah dipisah dengan tanah bagian atas nanti disatu menanam tanah bawah tetap di bawah tanah atas tetap di atas itu rumus penanamannya sekarang guys lubang udah selesai kita mau melakukan penanaman langkah menanamnya seperti apa ikuti ya cara saya cara orang terserah ya yang penting ada yang mengatakan tidak pakai pupuk organik tidak pakai pupuk kandang Oke kalau saya pakai pupuk kompos nih kompos yang saya buat itu namanya kompos kompos tatar kompos tatar kompos tatar ini untuk satu lubang begini ya kalau lubangnya itu satu meter ya itu pupuknya kita kasih satu karung tapi karena ini eh lubangnya cuman 40 kali 40 ya saya cuman kasih setengah karung nah perlu diingat guys akar-akar yang masuk ya nih akar-akar kayak gini kita buang karena lubangnya ini cuma 40 kali 40 saya kasih tadi cukup setengah karung kemudian kita aduk dengan tanah yang nomor dua iya nah guys kita aduk guys bukan tanah nomor satu nah ini rumput-rumputnya dibuangin kita aduk tanahnya kita aduk dengan kompos stater produksi pribadi sendiri ya nah nah begitu guys rumput-rumputan kemudian akar-akar yang bakal membusuk kita singkirkan kemudian nah kita lakukan penanaman ini adalah bibit durian super tembaga dari bangkah yang mudah-mudahan berkembang di riau oke guys jangan lupa waktu nanem polibet di sobek ya nah nah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim luruskan kemudian kita timbun kita timbun nah ini guys ya baru kita gunakan tanah pertama tadi untuk menutup begitu guys jadi tanah awal dipisah jangan sembrono ya sebelum punya ilmu oke ya setelah ditimbun setelah ditimbun bibit ini tidak ada di pijak nanti patah ya cukup ditimbun saja begini guys ini hati-hati pipa ini guys yang ditakutkan pipa oke selesai guys ya udah selesai satu bulan setelah ditanam baru nanti kita colok menggunakan NPK oke mudah-mudahan berbuah yuk salam sukses bersama Saiful NRSP kalian ów